Bab 5.952 Pada saat yang sama, di gudang bar, ada peti mati yang terbuat dari nanu emas. Pada saat ini, ketika terdengar suara memutar roda doa di tangan Van Baitau, terdengar suara nafas panjang. Segera setelah itu, suasana yang menakutkan mulai pulih. Setelah beberapa saat, ledakan terdengar, dan papan peti mati diangkat langsung dari dalam. Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah biksu kuning cerah duduk tegak. Wajahnya kuning dan kurus, matanya sedikit kusam, dan sudut mulutnya sedikit terkikis, tampak seperti bangkai yang sekarat. Jika bukan karena dadanya yang naik turun sesekali, saya khawatir ada yang mengira dia adalah Zumi legendaris. Pada saat ini, sosoknya bergerak, dan dia melayang keluar seperti hantu. Sementara itu, di kotak satu, merasakan aura menakutkan ini, Yewu tersenyum pada Van Baitau dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa waktu telah berubah? Apakah ini zaman senjata api? Apa maksudmu? Van Baitau mencibir pada saat itu. Kamu nama keluarga adalah Ye, kamu tidak terlalu baik. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak tertandingi dalam seni bela diri? Bukankah senjata api tidak berguna bagimu? Sekarang, saya akan membiarkan Anda mengerti, apakah itu bermain tradisional atau modern. Kamu bukan lawanku. Yewu melakukan backhand dan memanggil wajah Van Baitau dengan mulut besar lagi. Saya meminta Anda untuk membaca lebih banyak, tetapi Anda pergi untuk belajar cara memelihara babi. Semua orang ada di tangan saya, hidup dan mati berada di bawah kendali saya kapan saja. Kamu berpura-pura menjadi pamanmu. Suh juga mengipasi dia pusing. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengeluarkan kartu truf terbesarnya dalam perjalanan ini, tetapi Ye Hao masih tidak menunjukkan wajah sama sekali. Hei, Amitabha, alangkah baiknya. Pada saat ini, desahan samar datang. Para beku penuh kasih sayang, seperti kata pepatah, jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika mereka menyinggung perasaan saya, saya, saya akan menyinggung orang lain. Anak muda, demi usia muda Anda, kursi ini enggan untuk menaklukkan setan seperti ini. Yah, selama Anda meletakkan pisau daging Anda dan menjadi muda di tempat, Anda akan pindah ke sekte lokal saya mulai sekarang. Kursi ini, aku tidak akan membunuhmu, oke? Mendengar ini, semua orang di sekitar terengah-engah. Karena suara ini datang dari suatu tempat, sepertinya terdengar langsung di benak semua orang. Saat ini, Xiaorui sedang memegangi dadanya. Wajahnya berubah, dan dia berkata, Tuan Mudaye, ini mungkin biksu iblis dalam legenda sekte bumi. Satu persatu, wajah mereka berubah secara dramatis. Dalam legenda sekte bumi, para biksu iblis berubah. Oleh sumber daya dari para biksu prajurit sekarat yang mengembangkan metode rahasia yang hampir mempesona. Meskipun biksu iblis semacam ini masih memiliki kesadarannya sendiri, itu tidak lagi terjadi. Mereka perlu makan dan tidak perlu melihat sinar matahari. Yang perlu mereka lakukan adalah tidur di peti mati sepanjang tahun, dan hanya bangun ketika mereka mendengar panggilan. Keberadaan seperti monster semacam ini sangat menakutkan dan tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Yang paling penting adalah ia, enam kerabat tidak mengenali kapan dia mulai menggerakkan tangannya. Bahkan orang-orang dari sekte bumi sangat cemburu pada biksu iblis. Ketika Van Baito mendengar suara ini, dia berkata dengan dingin pada saat itu. Cepat, singkirkan anak kecil ini. Bajingan yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kamu tidak harus sopan padanya jika kamu membunuhnya. Saat suara Van Baito jatuh, aura menakutkan mengunci tempat Yewu. Wah, maafkan aku, keluarga ku mendapat perintah untuk melayani. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk meletakkan pisau dagingmu dan menjadi bunda sekarang. Bab 5953 Ye Hao merasakan nafas mengunci dirinya sendiri, dan pada saat ini ada ekspresi ketertarikan di wajahnya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa berbagai metode sekte tanah berada di luar imajinasi saya dan sangat menarik. Yang paling penting adalah bahwa sekte bumi tidak akan berpuas diri seperti beberapa tempat suci seni bela diri. Di satu sisi, mereka terbiasa dengan hal-hal tradisional, dan di sisi lain, mereka dapat menerima hal-hal modern. Kekuatan seperti itu menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Hanya dapat dikatakan bahwa ada kebenaran tertentu tentang warisan sekte bumi selama ribuan tahun. Saat Ye Hao sedang memikirkan hal ini, sesosok kuning cerah masuk dari dalam kota. Jubah biarawan kuning cerah di tubuhnya sudah agak tua, dan ada noda darah di rosario bintang dan bulan tergantung di lehernya. Dia hanya menyatukan tangannya seperti ini, dan matanya tertuju pada Ye Hao dengan sedikit cahaya redup. Penampilan seperti itu, gaun seperti itu, jika Anda pergi ke film horor, Anda mungkin tidak memerlukan riasan khusus. Dan yang paling penting, di mana dia mendarat, ubinnya berubah menjadi bubuk dan meninggalkan dua jejak kaki yang dangkal. Mengerikan Ini benar-benar menakutkan. Tiga bukan hanya para murid di Zong yang secara tidak sadar mundur saat ini. Bahkan beberapa power user yang telah diubah oleh ilmu genetika Amerika terlihat sedikit aneh saat ini. Negara adik kuasa ini berpikir bahwa mereka berasal dari negara paling kuat di dunia, Jadi mereka tidak takut pada keberadaan apapun. Yang disebut master seni bela diri Daxia, di mata mereka, hanya bermain game eksibisi. Tapi tak disangka, mereka membuka mata hari ini. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Biksu Iblis ini berkali-kali lebih menakutkan daripada yang disebut kung fu di film laris Hollywood Amerika. Meninggalkan dua jejak kaki tampaknya sederhana, tetapi itu menunjukkan kendali tertinggi dari kekuatan sendiri. Artinya, saat tembakan diambil, kekuatan Biksu Iblis ini mungkin tidak akan bocor sama sekali. Ini adalah kekuatan seratus persen yang bisa mengendalikan diri. Mengerikan. Dan Biksu Iblis ini sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah mengejutkan penonton. Dia memegang rosario bintang dan bulan di tangannya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah keluar, dia meninggalkan jejak yang dangkal di bawah kakinya. Segera, dia berjalan kurang dari 2 meter dari Ye Hao, dan kemudian menyeringai pada Ye Hao. Anak muda, biarkan keluarga saya melayani. Kalau begitu bunuh diri. Dalam hal ini, kursi ini juga dapat membantu Anda mengucapkan beberapa kelahiran kembali. Jika Anda turun ke bawah, jika Anda memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, Anda harus mengingatnya. Di kehidupan Anda selanjutnya, jangan menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda sakiti. Ye Hao bahkan tidak melihat Biksu Iblis, dan hanya berkata dengan ringan. Menonton terlalu banyak TV. Bagaimana dengan menghafal baris? Kamu ingin aku bunuh diri? Kamu memiliki kualifikasi ini? Hei, gigi tajam dan mulut yang tajam, ya apa gunanya? Biksu Iblis menghela nafas, dan pada saat berikutnya, tubuhnya menyapu dekat ke tanah dan membuat gerakan sederhana, tetapi dengan serangkaian bayangan. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang kurus terentang dan menyapu langsung ke pintu depan Ye Hao. Tangkap naga. Jika trik ini diterapkan, ia dapat dengan mudah menembus pelat baja, belum lagi kepala orang biasa. Qiang tetapi pada saat gerakannya akan dilaksanakan, dia melihat senjata api khusus di tangan Ye Hao berbalik dan menarik pelatuknya langsung ke telapak tangan Biksu Iblis itu. Bang! Suara keras keluar, dan ekspresi Biksu Iblis berubah drastis. Jelas, dia juga tahu kekuatan senjata api khusus ini. Pada saat ini, Biksu Iblis ini membuat keputusan yang menentukan, dan energi mengerikan menyebar di telapak tangannya. BAB 5954 Senjata Api Khusus Buatan Amerika Serikat Memang Luar Biasa Apalagi senjata api jenis ini khusus dikembangkan untuk ahli bela diri dan power user, kekuatannya beberapa kali lipat lebih tinggi dari senjata api biasa. Dengan keluarnya suara dan energi yang menakutkan, saya melihat beberapa orang di sekitar langsung terguling oleh gelombang udara yang menakutkan. Dan Biksu Iblis juga mundur beberapa langkah dalam sekejap. Sebaliknya, Ye Hao, yang menarik pelatuknya, tersenyum dan pada saat yang sama meniup mulut senjata api. Nah, senjata api itu bagus. Biksu Iblis itu melihat telapak tangannya, di mana ada tanda merah, dan ada sensasi kesemutan yang samar. Dia menjabat tangan kanannya, dan setelah menghilangkan kekuatan dari tangannya, dia menyeringai pada Ye Hao. Namun, tidak peduli apakah itu senjata api atau pedang, dalam analisis akhir, itu tidak lain adalah objek eksternal. Bahkan jika Anda mengandalkan objek eksternal, bahkan jika Anda mengambil kekuatan sesaat, hasil akhirnya akan tetap robek. Terpisah oleh kursi ini. Jelas, Biksu Iblis merasa bahwa jika dia tidak memiliki senjata api khusus ini, dia akan membunuh Ye Hao dengan gerakannya sekarang. Ye Hao tersenyum tanpa komitmen dan berkata, Benarkah? Iblis itu mendengus dingin, tidak berbicara omong kosong, tetapi mengubah sudut dan melemparkan pukulan pada saat yang sama. Ekspresi Ye Hao tidak banyak berubah, tetapi berbalik. Moncong spesial senjata api di tangannya, dan kemudian pelatuknya ditarik. Bang, bang, bang. Terdengar suara keras, tetapi setiap kali itu diblokir atau dihindari oleh Biksu Iblis. Dan dia juga mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Fan Baitau, sikap seorang penjahat menang. Dan adegan ini juga membuat semua orang di sekte lokal bersorak keras. Ye Hao tidak terlalu peduli. Di satu sisi, dia ingin melihat kekuatan senjata api khusus ini di Amerika Serikat, dan di sisi lain di satu sisi, dia ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki para Biksu Iblis dari sekte bumi ini. Bang, 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 di dalam kotak, senjata api melawan seni bela diri langsung mengenai Anda dan saya. Semua orang mundur tanpa sadar, dan orang-orang sekte lokal juga membawa semua orang yang terluka itu, termasuk Ye Lu King, ke sudut. Jelas, mereka takut terpengaruh. Bang, bang, ada suara keras lagi, dan kemudian senjata api khusus di tangan Ye Hao langsung kosong. Jelas, uang di dalamnya sudah habis. Melihat adegan ini, Biksu Iblis Gu Jing Wubo memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dan kemudian dia menggerakkan tangannya, dan sosoknya langsung terbang ke udara, dan bergegas menuju tempat di mana Ye Hao berada. Pada saat ini, dia seperti harimau lapar yang bergegas mencari makanan, dengan senyum licik di wajahnya. Wah, kursi ini akan mengantarmu pergi. Boom. Dia datang ke tubuh Ye Hao dalam sekejap, dan tangannya hendak menggedor di depannya. Dada dan perut Ye Hao patah. Terlalu lambat. Pada saat ini, Ye Hao tersenyum pada Biksu Iblis, dan kemudian melihat tangan kanannya terulur dan menamparnya dengan telapak tangan, tepuk dengan suara renyah. Tangan Biksu Iblis tidak punya waktu untuk jatuh pada Ye tubuh Hao, sama tetapi kepalanya sudah miring, dan seluruh orang tampak terbang dalam sekejap setelah memukul dinding latar marmer dengan bang. Sosok biarawan itu perlahan tergelincir, dan ketika dia jatuh ke tanah, ekspresinya menjadi pucat. Sangat. Penonton terdiam dalam sekejap, menonton adegan ini, semua orang dari sekte bumi saling memandang dengan tidak percaya. Terutama Biksu Iblis, dia menatap Ye Hao dengan ekspresi kaget, tapi dia ingin mengatakan sesuatu tetapi mengatakan tidak ada suara yang keluar. Telapak tangan sederhana Ye Hao tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga menghapusnya. Bap 5.955 penonton tercengang, termasuk Xiaorui yang sudah lama tahu bahwa Ye Hao mampu, semua memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Nol sangat disayangkan bahwa pada saat ini, orang-orang lokal di lapangan tidak memiliki apa yang disebut kegembiraan atau yang disebut darah di atas, dan mereka harus membalas dendam. Itu bukan master seni bela diri biasa. Itu adalah Biksu Iblis dari sekte bumi. Keberadaan level ini dapat ditampar dan ditampar dengan santai. Ini, ini, ini benar-benar tak terkalahkan betapa kesepiannya. Terlebih lagi, adegan ini seperti melemparkan wajah di zong ke tanah dan menggosoknya pada saat ini, hanya rasa dingin yang tak terkatakan, rasa dingin yang membuat orang gemetar, dan membuat orang berkelahi dengan gigi mereka. Bagaikan terlempar dari padang pasir ke gunung Komolangma yang diselimuti salju pada bulan Juni di terik bulan Juni, tubuh menjadi dingin hingga jiwa dalam sekejap. Apa yang masih kamu lakukan? Berikan semuanya padaku. Bunuh dia. Pada saat ini, Fan Baito menggertakkan giginya setelah lama lamban. Dua dia tahu betul bahwa Ye Hao harus dibunuh hari ini. Jika tidak, seorang biksu iblis dihapuskan, negara adidaya di Amerika Serikat dihapuskan, dan Ye Lu King, yang Si San Sheng minta agar dia menangkan apapun yang terjadi, berada di ambang hidup dan mati. Dua tidak hanya gagal, tetapi hal besar terjadi. Bahkan jika dia tidak meminta maaf dengan kematian, Si San Sheng tidak akan membiarkannya pergi, bahkan jika dia adalah wanita Si San Sheng. Tetapi justru karena dia adalah wanita Si San Sheng, dia tahu bahwa dia hampir tidak memiliki kehidupan sekarang. Bagi Si San Sheng, kekuasaan itu seperti saudara kandung dan wanita seperti pakaian. Pakaian bisa diganti sesuka hati, tapi wanita tidak. Mendengar kegilaan histeris Fan Baito saat ini, sekelompok sekte lokal saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa melakukannya? Bahkan seorang biksu iblis yang dianggap sebagai kartu truf dari garis Fan Baito telah ditinggalkan. Naik sekarang, bukankah itu hadiah untuk seseorang? Meskipun semua orang tidak memiliki otak, mereka bahkan tidak memiliki IQ dasar, kan? Di antara orang-orang dari sekte di Zhong di belakang, hanya Ye Ruchen yang bergegas keluar. Sebuah merangkak dan merangkak, lagi pula, dia tahu betul bahwa Ye Hao mungkin membiarkan orang lain pergi, tetapi 99% dari waktu dia tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, dia berguling ke belakang Fan Baito dan melirik Ye Hao dengan gemetar sebelum dia berbisik. Fan, Fan melayani, bukan lawan bajingan ini, kecuali tuan muda datang. Secara pribadi, jika tidak, bahkan jika Zhonglong atau Zhonghu datang, dia mungkin bukan lawan dari bajingan ini. Mendengar kata-kata Ye Ruchen, Fan Baito segera dia merasa pusing untuk sementara waktu, dan rasa lemah yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dia tersenyum pahit, dan berkata, Kalau begitu maksudmu, biarkan aku bersujud dan mengakui kesalahanku. Beri dia penjelasan. Ye Ruchen bergidik, dan berkata, Tidak, tentu saja aku harus memberikannya padamu. Tapi itu bukan kita. Ini bajingan ini. Bukankah orang ini pengganggu? Bukankah dia menyakiti begitu banyak dari kita? Kami reporter, kami memiliki kantor polisi untuk melakukan keadilan kepada kami. Saya tidak percaya bahwa yang sebesar itu ada di luar benteng, dan kami orang-orang tidak dapat menemukan hijau tanda pagar. Saya tidak percaya, yang bermarga Ye ada di luar benteng, memang benar itu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Saat berbicara, Ye Ruchen telah mengeluarkan ponselnya. Melihat adegan ini, Fan Baito juga menjadi tenang, dia menatap Ye Hao, dan sambil memutar nomor, dia berkata dengan dingin, Wah, jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan. Bab 5956 Petugas Laporan Biarkan pemerintah dan kantor polisi datang untuk memberimu keadilan. Ye Hao tersenyum. Dia bertepuk tangan dan berbicara dengan ringan. Oke, karena menurutmu itu adil bagimu untuk melakukan ini, maka aku akan menemanimu bersenang-senang. Aku ingin melihat apakah itu kejahatan besar bagimu untuk menundukkan kepala dan mencoba memaksa tuanku, ataukah kejahatan besar bagiku untuk berani. Mendengar kata-kata Ye Hao, berani dalam melakukan kebenaran, Fan Baito langsung mencibir. Setelah membaca buku itu, dia tahu betapa sulitnya meyakinkan orang-orang di kantor polisi untuk bertindak untuk kebenaran. Oleh karena itu, pada saat ini Fan Baito hanya melambaikan tangannya untuk membiarkan bawahannya menghalangi jalan dan mencegah Ye Hao pergi. Jelas, dalam perhitungan Fan Baito, selama Ye Hao memasuki kantor polisi, tidak peduli hubungan macam apa yang dia miliki, sejauh menyangkut koneksi sekte bumi, ada cara untuk menekan Ye Hao. Segera, dalam waktu kurang dari 10 menit, sekelompok pria berseragam muncul. Ketika orang-orang ini melihat orang-orang yang terluka dan senjata api berserakan di tanah, mereka semua tampak serius. Semua orang tahu bahwa ini pasti terjadi. Segera, semua orang yang hadir berada di bawah kendali. Ye Hao tidak melawan, tetapi biarkan orang-orang ini membawanya pergi. Segera, semua orang dikirim ke kantor polisi di luar tembok besar, dan semua orang di karantina untuk diperiksa. Adapun berbagai pengawasan sirkuit tertutup di bar, mereka segera dibawa pergi oleh bukti forensik. Ye Hao tidak menunjukkan banyak ekspresi setelah memasuki ruang pemeriksaan. Dia sudah terlalu sering datang ke tempat ini, jadi dia malah memikirkan perbedaan dekorasi ruang interogasi kantor polisi di tempat yang berbeda. Adapun pertanyaan seorang detektif, dia akan menjawab apapun yang dia tanyakan, mencari kebenaran dari fakta. Nol dini hari berikutnya, Yang Zhongjun yang bermata merah memasuki ruang interogasi, dia melambaikan tangan kepada detektif lain untuk pergi, dan setelah mematikan CCTV, dia meminta maaf kepada Ye Wu. Tuan Ye, saya minta maaf. Seharusnya datang mengunjungimu tadi malam. Tapi kali ini ada energi yang sangat besar. Itu adalah komandan kedua dari kepolisian provinsi yang turun untuk mengawasi masalah ini secara langsung. Saya hanya bisa mengikuti prosedur dan wangfa. Pimpinan kedua dari kantor polisi provinsi. Ye Hao tidak bisa membayangkan bahwa masalahnya akan lebih besar dari yang dia bayangkan. Apa latar belakangnya? Lima klan utama, garis langsung klan Zhao di barat laut. Yang Zhongjun tampak serius. Namun, orang ini memiliki reputasi yang baik dalam sistem kantor polisi kita. Bagaimanapun, Yang Zhongjun adalah direktur kantor polisi di luar tembok besar dan Ye Hao tidak ingin mempersulitnya. Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah langit biru di luar tembok besar. Tidak ada yang akan dirugikan dalam kasus ini dan tidak ada yang akan selamat. Karena dukungan dari klan Zhao Barat Laut tidak ada yang berani mempermalukannya. Tanda pagar jadi, dalam sistem kantor polisi, dia juga seorang legenda. Ye Hao tersenyum. Luar biasa. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Zhongjun cemberut dan berkata, keluarga Nonasu dari empat suku besar adalah diturunkan oleh Amerika. Orang-orang di Zhongjun sebenarnya membantu para tiran. Dan Tuan Ye, Anda bertindak dengan berani. Masalahnya sangat rumit, tetapi terus terang, itu hanya konfrontasi antara kekuatan di luar tembok besar yang diwakili oleh Tuan Ye dan kekuatan di luar tembok besar yang diwakili oleh di Zhong. Jadi, dalam sistem kantor polisi, dia juga seorang legenda. Ye Hao tersenyum. Sangat bagus. Di luar tembok besar, sebelas orang-orang dari Zhao Min di Barat Laut begitu istimewa. Lalu apa yang terjadi hari ini? Apa yang akan dia lakukan? Yang Zhongjun meringkuk bibirnya dan berkata, keluarga Nonasu dari empat suku besar diturunkan oleh Amerika. Orang-orang dari sekte setempat sebenarnya membantu Zhao untuk melecehkannya. Dan Tuan Ye, Anda telah bertindak dengan berani. Masalahnya sangat rumit, tetapi terus terang, itu hanya konfrontasi antara kekuatan di luar tembok besar yang diwakili oleh Tuan Ye dan kekuatan di luar tembok besar yang diwakili oleh di Zhong. Dengan Anda, Jika ada yang buruk, saya harus memberi Anda penghargaan. Medali warga negara yang baik. Tapi masalahnya, ada banyak energi di di Zhong. Bab 5957 Ye Hao berbicara dengan penuh minat. Ini disebut menanam bunga dengan sengaja tetapi tidak mekar, dan menanam pohon willow dan willow tanpa niat untuk menciptakan naungan. Awalnya, dia hanya mengalami kesulitan dengan sekte bumi, tetapi akan lebih baik jika dia juga bisa membersihkan Zhao Men di barat laut. Meskipun klan Zhao Kintian ini tidak menyinggung perasaannya, tetapi dalam hal keluhannya di Wucheng dan klan Zhao di barat laut, selalu tepat untuk menginjak kakinya. Bab 5957 Lalu Apa Maksudmu, klan Zhao Yang Kintian akan membungkuh hukum untuk keuntungan pribadi karena energi sekte bumi? Yang Zhong Jun berpikir sejenak dan berkata, Dari perspektif Zhao Men di barat laut, ini adalah kesempatan bagus untuk menjual bantuan kepada sekte bumi, mereka seharusnya ingin membengkokkan hukum demi mereka sendiri. Tanda pagar namun, tidak mudah bagi selebritas termasyur klan Zhao untuk mengelola. Jika kali ini dia egois, aku khawatir reputasi surgawinya akan hilang. Tanda pagar jadi, saya tidak dapat menyimpulkan hasil akhirnya. Ye Hao mengambil susu di tangan Yang Zhong Jun, membukanya dan minum beberapa teguk sebelum memukul bibirnya. Sebenarnya, tidak sulit untuk menyimpulkan. Itu adalah Zhao Klan Kintian, dan karena dia adalah komandan kedua dari kantor polisi provinsi, banyak hal yang harus diselidiki sebelum dia turun. Misalnya, hubungan antara kamu dan aku, dia mungkin tidak menebak fakta, tapi dia harus tahu bahwa kita memiliki hubungan yang baik. Akhir itu ditakdirkan ketika dia membiarkan Anda masuk untuk melihat saya. Jika tebakanku benar, Kintian Zhao Klan ini mungkin siap untuk terus menjadi master Kintiannya. Orang yang menarik, kamu menemukan kesempatan, aku akan bertemu dengannya. Dengarkan setelah kata-kata tegas Ye Hao, Yang Zhong Jun mengangguk sedikit dan mencatat kejadian itu. Pada saat ini, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Dia melihat Ye Lu Kiu berjalan pergi dengan portofolio setelah dia masuk, dia menatap Ye Wu dengan rumit sebelum meletakkan file dan berkata, Anak muda. Tuan Ye, tolong tanda tangani catatan ini dan Anda bisa pergi. Yang Zhong Jun tertegun sejenak dan berkata, Sang Feng telah memutuskan bagaimana menangani masalah ini tiga. Jelas, Yang Zhong Jun tidak dapat membayangkan bahwa Ye Hao benar-benar dapat menebak pikiran Zhao Min Kintian. Ye Lu Kiu mengangguk dan berkata, baru saja, Zhao Hai Rui, wakil presiden Zhao, telah menandatangani dokumen yang telah memutuskan hasil dari masalah ini. Tuan Muda Ye hanya perlu berjanji untuk tidak pergi sampai kasus ini diselesaikan. Benteng, kamu bisa datang segera setelah kamu lewat, dan kemudian kamu bisa pergi. Yang Zhong Jun menghela nafas, yang hampir sama dengan tidak ada hukuman. Yang disebut ikut-ikutan, hanyalah retorika yang diberikan oleh kantor polisi kepada dunia luar. Terus terang, Ye Hao mundur sepenuhnya dalam insiden ini. Lalu bagaimana orang lain menghadapinya? Ye Hao mengambil folder itu. Dia tidak terburu-buru untuk menandatangani, tetapi bertanya dengan penuh minat. Klan Zhao Kintian Zhao Hai Rui ini menurut pendapatnya semakin menarik. Ye Lu Kiu berkata dengan lembut. Meskipun Ye Lu King dicurigai menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya dengan keras, dia dalam keadaan koma dan tidak berbeda dengan keadaan vegetatif, jadi dia hanya dapat dikirim ke Bangsal Perawatan Intensif Rumah Sakit Rakyat Saiwai untuk waktu yang lama. Perawatan sampai dia bangun. Di antara banyak orang Amerika, mereka yang ditemukan memasuki negara itu secara ilegal akan dideportasi, dan mereka yang memiliki dokumen resmi tetapi memiliki senjata api secara ilegal akan ditahan. Adapun Di Zong, banyak orang dari Di Zong berkumpul untuk melanggar hukum, dan semuanya ditangkap. Dan Fan Baito terlibat dalam banyak kejahatan dan perlu ditahan sementara untuk diproses. Sederhananya, kali ini, kecuali Tuan Muda Ye, kamu aman dan sehat, dan tidak ada orang lain yang memiliki buah yang enak untuk dimakan. Bab 5958 Ye Hao mengangkat bahu dan berkata, Kali ini, saya telah bertindak dengan gagah berani dalam menghadapi kebenaran. Ketika saya melihat ketidakadilan, saya menghunus pedang saya untuk membantu. Medali Warga Ye Lu Kiu menghela nafas, berkata, Tuan Muda Ye, meskipun Anda berani dalam kebenaran Anda, tetapi serangan Anda terlalu berat, itu bisa dianggap sebagai pertahanan yang berlebihan. G meskipun tidak bersalah, tidak ada hadiah. Ye Hao tersenyum, dan setelah menandatangani dokumen, dia berkata dengan ringan. Klan Zhao Qingtian ini tampaknya adalah pejabat yang jujur. Sejauh keluhan dan keluhan menyangkut saya, itu seharusnya tidak sulit untuk mengambil kesempatan untuk membunuhku, tetapi membuatku jijik sampai mati, kan? Bersikap adil adalah kebaikan yang besar atau pengkhianat yang hebat. Ye Lu Kiu diam, jelas tidak tahu bagaimana menjawab. Sebaliknya, Yang Zhong Jun menghela nafas dan berkata dengan ekspresi rumit, pekerjaan Wakil Presiden Zhao kali ini masih layak untuk reputasinya sebagai Qingtian di luar tembok besar. Tapi, kali ini, dia bisa dianggap menyinggung kedua di Zhong. Dan orang-orang Amerika, aku mati. Tidak ada yang menyinggung orang Amerika, tetapi jika kamu menyinggung di Zhong, itu mungkin akan menjadi banyak masalah di masa depan. Ye Wu menepuk bahu yang Zhong Jun dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, tidak peduli apa yang dia katakan, dia berasal dari barat laut. Sebuah tanda dari klan Zhao. Mungkin klan Zhao di barat laut, di antara para pejabat, hanya memiliki tanda ini yang positif. Dengan kata lain, tanda ini mewakili citra Zhao Men di barat laut. Tidak peduli apa, Zhao Men barat laut akan menahannya. Konon, cari kesempatan bagiku untuk bertemu dengannya, pria ini sangat menarik. Yang Zhong Jun mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Hao ketika dia melihat Zhao Hai Rui, tetapi dia hanya perlu mengeksekusinya. Tiga pada saat ini, Ye Hao sudah meraih jaketnya dan akan keluar pintu. Namun, ketika dia hendak keluar, Ye Hao sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik dan melirik Ye Lu Kiyu yang diam, dan berkata dengan penuh minat, Ye Lu King harus menjadi anggota keluarga Ye Lu Mu. Bagaimanapun, Ye Lu Dominaring adalah ayahnya. Ye Lu tertegun sejenak, tapi dia tetap mengangguk. Sejak Ye Lu King kembali, Ye Lu Dominaring mungkin sudah berada di luar tembok besar. Keluarga Ye Lu, apakah Anda ingin terus mengikuti saya, atau apakah Anda punya ide lain sesuka hati? Bagaimanapun, dominasi Ye Lu seharusnya menjadi kesempatan terbesar bagi keluarga Ye Lu Anda untuk menjadi keluarga pertama di luar tembok besar. Mendengar kata-kata Ye Hao, Ye Lu Kiyu tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Ye, Anda mungkin telah salah memahami masalah ini. Sepuluh tahun yang lalu, ketika Ye Lu melakukan hal-hal yang mendominasi itu, keluarga Ye Lu kami sudah mengeluarkannya dari silsilah. Meskipun nama keluarganya Ye Lu, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye Lu kami. Kurung Kurawal tutup titik, Ye Hao berkata dengan ringan, Kamu berpikir begitu, tetapi kamu keluarga Ye Lu mungkin tidak berpikir begitu. Satu lagi pula, pohon itu ingin diam tetapi angin tidak cukup. Setelah berbicara, Ye Hao mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Lu Kiyu, berbalik dan berjalan keluar dari gerbang kantor polisi, dan melihat beberapa Toyota mobil mendominasi di parkir di sisi gerbang. Seorang wanita di Congsam sedang mondar-mandir saat ini. Melihat Ye Hao keluar, Su Yang Jin tampak sedikit aneh, tapi dia melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Ye, jika Anda baik-baik saja, saya akan melakukannya, tidak khawatir. Ye Hao tidak pernah membayangkan bahwa Su Yang Jin sedang menunggunya di luar. Awalnya, dalam pemahamannya, wanita ini kemungkinan besar akan membalas kebaikan dan balas dendamnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa masih ada sedikit pembayaran. Bab 5.959 Batuk-batuk Pada saat ini, Batuk ringan datang dari belakang Su Yang Jin. Setelah itu, saya melihat Si Jun dan Buddha Zee berjalan dengan tatapan yang agak aneh. Setelah menatap Ye Hao sejenak, dia membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Ye, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan menjadi sekte bumi hari ini, tidak tidak tidak, itu harus menjadi lelucon terbesar di luar tembok besar. Berbicara tentang ini, Si Jun dan Buddha menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, Su Yang Jin adalah wanitanya. Tapi Fan Baitou berani membiarkan Su Yang Jin pergi menemani Ye Lu King. Wajah putranya, dia ingin menggembalakan domba di padang rumput hijau di atas kepalanya. Untuk pria manapun, hal-hal lain dapat ditanggung, tetapi hal semacam ini tak tertahankan dan tak tertahankan. Kamu sopan. Ye Hao tersenyum ringan. Musuh dari musuh bisa menjadi teman. Sejak terakhir kali saya bertemu, saya tidak memiliki permusuhan terhadap Sang Buddha. Tanda pagar melihat Su Yang Jin, masuk akal untuk membantunya keluar dari wajah Anda. Tapi, Buddha, ada kalimat yang saya tidak tahu apakah itu harus diucapkan atau tidak. Buddha Si Jun sedikit terkejut, melihat sekeliling dengan cepat, dan berkata, Tuan Mudaye, tolong katakan. Ye Hao berjalan keluar dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan ringan. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah melihat Fan Baitou dan Zun Hu, ini adalah orang-orang di sekitar Si San Sheng. Dari perilaku orang-orang ini, saya dapat melihat bahwa Si San Sheng jelas bukan orang yang baik. Bukan hal yang baik bagi orang seperti itu untuk menjadi sekte lokal muda dan menjadi penguasa di masa depan. 19. Selanjutnya, dalam kehidupan ini, posisi sekte muda tidak boleh berada di tangannya. Setidaknya, Si Jun dan Buddha, Anda menghindari perselisihan antara sekte muda. Saya dengan tegas menentangnya. Ada cara bagaimana mungkin ada 20 tahun putra Buddha. Jika putra Buddha ingin merebut posisi sekte muda, saya, tolong. Setelah suara itu jatuh, Ye Hao mengulurkan tangannya dan menepuk Si Jun dan putra Buddha di bahu. Pada saat itu, nafas dalam yang kuat memasuki tubuh Si Jun dan muda dari telapak tangan Ye Hao. Tubuh Si Jun dan muda terkejut, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Karena kesederhanaan Ye Hao ekspresi telapak tangannya telah mengendurkan kultifasinya yang mandek. Oh jika bisa melangkah lebih jauh. Masih belum diketahui siapa yang akan menjadi kepala sekte muda. Pada saat ini, sesuatu di hati Si Jun dan muda mulai tumbuh gila. Benda ini disebut ambisi. Di luar gerbang kantor polisi, sebuah mobil Mercedes-Benz sederhana yang diparkir di samping Ye Hao. Ye Hao membuka pintu mobil dan duduk di atasnya. Setelah melihat Si Jun Fozi melalui kaca privasi di jendela mobil, Ye Hao membuat gerakan mengemudi. Mobil dimulai, dan Xiao Rui, yang duduk di samping Ye Hao, berkata dengan lembut, Tuan muda Ye, kapan Anda memiliki hubungan yang baik dengan Si Jun dan Buddha? Ye Hao tersenyum ringan dan berkata, saya memiliki hubungan normal dengan dia sebelumnya. Sekarang, saya adalah pendukung besar pengambil lalihan itu. Bukankah orang-orang Si San Sheng membuatku jijik lagi dan lagi? Sekarang aku tidak merasa jijik dan kembali, tidakkah aku merasa kasihan padanya? Satu kirim perintah ke klan Serigala dan keempatnya. Suku besar di luar tembok besar. Mulai hari ini, agama Buddha, kami hanya mengenali Kuil Xiao Feng. Xiao Rui tertegun sejenak, setelah beberapa saat, ketika sudut matanya jatuh pada Si Jun dan Buddha di kompleks kantor polisi, ada tatapan aneh di matanya. Bab 5.960 kembali ke vila nomor 1 di Gunung Tianti, Ye Hao tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Dia mengambil ponselnya dan mengiring beberapa pesan ke Zheng Maner, Xia Yun dan yang lainnya untuk mengobrol, lalu dia jatuh dan berteriak. tertidur. Tertidur. Lagi pula, di tempat seperti kantor polisi, tidak peduli seberapa tenang dia, dia tidak bisa beristirahat dengan baik, sekarang dia punya waktu, tentu saja dia harus beristirahat dengan baik. Saya tidur sampai malam ketika bel pintu vila berbunyi. Ye Hao membuka pintu setelah mandi, tetapi melihat suenya berjalan masuk dengan kotak makanan yang lembut. Kenapa kamu bebas mengantarkan makanan untukku? Ye Hao berkata sambil memberi isyarat pada suenya untuk duduk. Tuan Mudaye, Anda berada di kantor polisi tadi malam, dan Anda tidak keluar hari ini, jadi Anda tidak boleh makan enak. Jadi saya pergi ke gang jalan Yanjing, dan membeli putra ketiga dari Hagis untuk menebusmu. Supnya sangat otentik, kuncinya adalah dagingnya tidak berlemak, dan supnya tidak berminyak, hanya untuk menyehatkan tubuh. Seperti yang dikatakan suenya, dia membuka kotak makanan, dan di dalamnya ada roti kukus daging kambing dengan bau kembang api manusia. Ye Hao tidak makan malam, dan ketika dia melihat ini, dia segera menggerakkan jari telunjuknya dan memakannya. Melihat Ye Hao setelah makan tujuh hingga delapan, Su Wenya berkata dengan lembut, Tuan Mudaye datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas keluarga Su kami. 33 tanda pagar Ye Hao mengangkat kepalanya dan berkata, Bisnis keluarga Su adalah urusanku, aku tidak bisa mengucapkan terima kasih. Dia secara alami mengerti bahwa yang dibicarakan Su Wenya adalah tentang Su Yang Jin. Meskipun Su Yang Jin adalah anggota di Zong, tetapi begitu dia benar-benar menjadi kuali kultifasi ganda orang lain, tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia akan kehilangan wajah keluarga Su pada akhirnya. Jadi tindakan Ye Hao tadi malam, sampai batas tertentu, juga menyelamatkan wajah keluarga Su. Selain itu, sore ini, Kuil Xiao Feng mengirim hadiah yang murah hati ke sini, mengatakan itu adalah hadiah pertunangan. Su Wenya menyebutkan masalah lain. Ye Hao benar-benar terkejut kali ini. Si Jun dan Buddha ingin memberi nama Su Yang Jin. Meskipun para biksu di Zong tidak menghindari pernikahan, tetapi Si Jun dan Buddha sebenarnya berencana untuk memberi nama Su Yang Jin. Ini benar-benar di luar jangkauan. Harapan Ye Hao seharusnya begini. Su Wenya mengangguk sedikit. Pada ziarah yang dikirim, selain Buddha Si Jun, ada juga segel gurunya, Rahu Fajra dari Kuil Xiao Feng. Satu oleh karena itu, hal ini seharusnya disetujui oleh Rahu Fajra. Ye Hao sedikit mengernyit, dan kemudian berkata dengan lembut. Secara logis, Meskipun pada sore hari, Si Jun dan Buddha Zee tertipu oleh saya untuk sementara waktu, dan ambisinya tumbuh sembarangan. Tetapi orang-orang seperti Rahu King Kong harus menjadi yang paling tenang. Bagaimana Anda bisa sepenuhnya mendukung Si Jun dan Buddha saat ini? Su Wenya tersenyum. Saya juga telah mempelajari masalah ini dengan kakek saya. Tidak mungkin. Bagaimanapun, ketika Buddha Si Jun diangkat saat itu, selalu ada desas-desus di luar tembok besar bahwa Buddha Si Jun sebenarnya adalah putra tidak sah Rahu King Kong. Bahkan ibu Si Jun dan Buddha memiliki hal yang sama. Sangat mulia. Hanya karena berbagai alasan, Rahu King Kong tidak bisa menikah satu sama lain. Tapi itu tidak mencegahnya memberikan status Buddha Si Jun. Dan sekarang, Buddha Si Jun ingin masuk posisinya, dia adalah ayahnya ia, tampaknya menjadi masalah untuk berdiri dan mendukung, kan? Ye Hao meletakkan sumpit di tangannya, dan kemudian sedikit mengernyit. Meskipun pada dasarnya masuk akal, ada masih agak bingung. Yaitu, Rahu King Kong, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku yang memimpin? Bab 5961 itu harus dilihat. Su Wenya memikirkannya. Namun, Si Jun dan putra Buddhis selalu takut pada Si San Sheng. Bagaimanapun, Wenzi dan seni bela diri Si San Sheng ada sebelum dia, jadi dia tidak pernah menghadapi kepala Si San Sheng pada keberanian. Tapi sekarang jarang dia memiliki keberanian berdarah seperti ini. Jika Rahu King Kong sengaja menekan, maka tidak hanya akan ada kesejangan antara keduanya, tetapi Si Jun dan putra Buddha juga dapat dihapuskan mulai sekarang. Lagi pula, situasi di luar tembok besar sekarang istimewa. Meskipun Ye Sao kamu dalam masalah, hubungan antara kamu dan Di Zong pasti tidak akan berakhir seperti ini. Apakah itu masalah menghormati harimau atau masalah Fan Bae Tau, Si San Sheng tidak bisa hanya duduk diam. Sepertinya kamu dalam masalah, tetapi Rahu King Kong mungkin tidak berani memancing di perairan yang bermasalah. Meskipun Su Wenya tidak secanggih Ye Wu, baik dalam hal pengalaman di sungai dan danau atau dalam berurusan dengan orang lain. Tapi sebelum dia datang, dia pasti bertentangan dengan Sung Wu tentang situasi di luar tembok besar. Ini telah dibahas, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa membicarakannya seperti ini. Juga, sejak zaman kuno, mereka yang telah mencapai hal-hal besar telah informal. Yang disebut mencari kekayaan dan bahaya, dan mengambil kastanya dari api adalah prinsip yang sama. 21 Situasi Asli Sekte Lokal Telah Stabil M. Bahkan jika itu adalah Rahu King Kong, ada tidak ada cara untuk memindahkan situasi. Tapi sekarang Guo Jianglong bersamaku, putra sulungnya jarang penuh percaya diri. Dia tidak bergerak, tetapi memiliki hantu. Tapi Ye Hao tidak keberatan dengan apa yang dilakukan Kuil Xiao Feng. Pada saat ini, situasinya di luar tembok besar, tidak lebih dari beberapa kekuatan yang saling bertarung. Satu lagi Kuil Feng kecil akan keluar, meskipun itu akan membuat situasi menjadi lebih kacau, tetapi itu dapat membatasi kekuatan Sekte Bumi. Untuk Ye Hao, kesempatan seperti itu cukup langkah. Su Wenya sedikit mengangguk, dia membawa kata-kata ayahnya ke rumah hari ini. Baik, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Sumu, tetapi Su Wenya mengatakannya tanpa rasa takut sedikit pun. Oke, Tuan Mudaye, kalau begitu aku pergi dulu. Melihat Ye Hao selesai makan, Su Wenya juga berdiri dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Ye Hao berkata tiba-tiba. Su Wenya tertegun sejenak dan menatap Ye Hao dengan ekspresi aneh. Mungkinkah aku tidak bisa tidur sendiri malam ini? Meskipun bukan tidak mungkin, itu bukan nama. Sebelum Su Wenya tersipu, Ye Hao sudah memikirkannya dan berkata, aku butuh sesuatu. Pergi maju dan lakukan. Dalam situasi saat ini di luar tembok besar, sangat mungkin semua pihak akan saling menenangkan dan menunggu pihak lain bergerak sebelum mengganggu situasi. Tapi aku tidak tertarik menunggu. Daripada menunggu angin datang di sini, lebih baik aku membuat ombak sendiri. Su Wenya berkata dengan lembut, Apa yang Tuan Muda Ye ingin aku lakukan? Hal, hal kecil. Ye Hao tersenyum. Kirimkan aku kartu ucapan untuk klan Zhao Kintian Zhao Hairui itu. Saya akan mengunjunginya secara langsung. Meskipun saya berselisih dengan klan Zhao di barat laut, saya tetap menghargai Zhao Hairui, seorang pejabat yang cakap. Satu selain salam, omong-omong, bantu aku mengetahui suka dan tidak sukanya, dan siapkan hadiah untukku. Anda tidak perlu hadiah besar, hadiah kecil sudah cukup. Hadiahnya terlalu berat, dia pikir aku akan memintanya melakukan sesuatu. Su Wenya sedikit terkejut dan berkata, Lalu Tuan Muda Ye, apa yang kamu lakukan? Ye Hao ringan buka mulutmu. Saya ingin pihak di Zoom memahami bahwa jika mereka bertindak sedikit lebih lambat, bahkan seseorang seperti Zhao Hairui mungkin berada di pihak yang berlawanan tiga. orang lain menarik bahawa khabat yang mereka memang jangis. Aa miss autre. Terima kasih. Terima kasih.